Intro Belum adanya kejelasan ganti rugi lahan akibat pelebaran ruas jalan provinsi menimbulkan keraguan bagi masyarakat Negeri Barulak kecamatan Tanjung Baru. Namun keraguan itu langsung dijawab Bupati Tanah Datar Eka Putra saat datang ke Negeri Barulak dan menyerahkan secara simbolis ganti rugi bagi warga. Penyerahan dilakukan di Aula Kantor Negeri Barulak pada Selasa 2 Agustus 2022. Jadi dengan adanya pertemuan ini, syukurilah Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan jalan dari Semangbasu ke Piladang ini mulus. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Negeri Barulak yang telah hadir, juga masyarakat jorong lompatan datar dan jorong dalam negari yang mau bekerjasama, sabar, juga sepakat dalam menyebabkan tanah untuk pelebaran jalan. Tugas bersama pemerintah Kabupaten Tanah Datar mewakili seluruh masyarakat di Kabupaten Tanah Datar berucakan terima kasih yang selesai-selesarnya pada masyarakat jorong lompatan datar dan jorong dalam negari di Negeri Barulak. Tentunya atas kerjasama, kesabaran, dan kesepakatan dalam menghibahkan tanah dan tanamannya untuk pengembangan dan pelebaran jalan beruas sifat bahasa belakang ini. Sementara itu Kabit Bina Marga Dinas PUPR Tanah Datar, Refdi Zaliz, mengatakan, ganti rugi pelebaran jalan tersebut meliputi 95 bidang tanah yang dimiliki oleh 80 orang. Uang ganti rugi akan diterima langsung oleh masyarakat melalui rekening BPD atau bank negari masing-masing. Membiasakan hasil perhitungan dari kantor KJBP Padang, sehingga hasilnya sudah dihitung secara profesional dan dapat diperkenalkan. Jadi hari ini kita simbolis, nanti kita di bagian keuangan akan memproses di pendara dan badan keuangan daerah, sehingga nanti akan langsung ditransfer ke rekening masyarakat di rekening bank negari masing-masing. Salmi Hati, salah seorang warga jorong lompatan datar, yang mendapatkan ganti rugi dari pemerintah, mengatakan dirinya mendukung pelebaran jalan di negari Barulak. Jadi masyarakatnya negari Barulak tetap mendukung, tetap mendukung. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan.